Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Samsul Pasar Ibu Inilah kabar Sibolga hari ini Peringatan hari pahlawan ke-72 tahun 2017 Di kota Sibolga berlangsung hikmat Bertindak selaku inspektur upacara Wali kota Sibolga H.M. Sarfihu Tauruk Diawali dengan pengibaran sang merah putih Oleh anggota Paski Braka Wali kota Sibolga H.M. Sarfihu Tauruk pun Melanjutkan dengan memimpin Hiring Cipta Selama 1 menit Tepat pukul 8.15 Upacara air pahlawan yang dipusatkan Di alun-alun kebudayaan Simari-Mari ini Diikuti oleh barisan TNI Polri PNS Pramuka dan Pelajar Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifa Indar Parawangsa Dalam sambutannya Yang dibacarkan oleh wali kota Sibolga Mengatakan Setelah kemerdekaan diraih Maka tahapan selanjutnya adalah Memperkokoh persatuan dan kesatuan Dengan itu bangsa Indonesia Bisa memasuki satu fase penting Yaitu sebagai sebuah negara Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Peristiwa-peristiwa heroik Yang mengiringi lahir dan tumbuhnya bangsa ini Menjadi semangat dan motivasi Bagi setiap warga negara Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Tanpa pengorbanan Tidak akan lahir gagasan besar Untuk mendirikan sebuah negara Republik Indonesia Bung Karno Pernah menegaskan Bahwa bangsa yang besar Alah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya Kalimat singkat dari Bung Karno ini Memiliki makna yang sangat mendalam Bagi kita semua Tanpa pengorbanan Dan perjuangan para pahlawan Dan perintis kemerdekaan Tidak akan ada gagasan besar Untuk mendirikan sebuah negara Yang bernama Republik Indonesia Masih di hari yang sama Rangkaian peringatan hari pahlawan Juga diisi dengan berbagai agenda kegiatan lainnya Juga diisi dengan berbagai agenda